Hmm, oke, jadi gimana nih episode ke-6 dari animenya Classroom of the Elite Season ke-2 Yang mana kita tunggu-tunggu nih pertarungannya Ayanokoji versus Manabu yang singkat banget Ya jadi cukup bikin merinding lah dengan backstone yang didukung dengan scene tersebut Yang mana si Horikita Manabu versus si Ayanokoji yang lari gitu kan Dan bener-bener diperlihatkan itu kenceng banget gitu kan Yang mana orang di depannya aja tuh tersusul gitu kan Dan ya ini menarik banget dan cukup puas lah Ya walaupun nanti bakal banyak yang kritik tapi ya aku cukup puas dengan episode ke-6 kali ini gitu Ya walaupun ngebut banget karena memang disini juga kita bakalan lebih banyak dilihatin Percakapannya dari si Horikita sama si Sudo dan Horikita sama si Kusida gitu kan Jadi bener-bener ini pemilihan apa ya pemilihan ceritanya tuh bener-bener ngebut Tapi ya pas banget lah menurutku Jadi gak banyak yang dibelit-belitin mereka langsung ke pokok intinya Yaitu mengenai perubahan sikap atau karakter developmentnya dari si Sudo sama si Horikita disini Terus si Horikita juga udah bisa sedikit menerima dirinya dan rencananya yang begitu banyak celah Tapi untungnya ada si Ayanokoji yang menyokong dia dari belakang gitu kan Jadi bukan beban Bukan beban tapi Ayanokoji itu bener-bener temen yang baik gitu kan Jadi ya hal yang menarik itu adalah di bagian post credit scene-nya gitu kan Ini post credit scene atau apa sih panjang banget gitu kan Aku nunggunya dulu kayak ini endingnya udah selesai ini masih ada gitu kan Dan ya ini menarik banget karena kita bakalan diperlihatkan mengenai art lanjutannya Yaitu mengenai si pertarungan Horikita versus si Kusida Yang mana ini bakalan jadi sesuatu yang menarik banget Karena di episode 7-nya nanti kita bakalan masuk ke volume ke-6-nya Di sana kita bakalan lihat pertarungan si Horikita sama si Kusida Yang mana juga nanti para kelas D juga bakalan bertarung Bertarung lagi sama kelas C Yaitu mengenai ujian lah Jadi mereka bakalan buat soal terus ditukar gitu kan Dan mereka harus jawab soal-soal tersebut Dan akan ada pertandingan antara Horikita sama si Kusida disini Terus kalau kalian penasaran siapa sih pengisianat di antara kelas C Ya langsung aja lah si Manabe gitu kan Yang ada di episode pertama-pertamanya gitu kan Episode ketiga atau kedua yang waktu ngebully si K gitu Episode kedua kalau nggak salah gitu kan Dari kelas 2-nya season keduanya gitu Dan ya ini bakalan menarik banget kita tungguin aja nanti Karena art selanjutnya ini bakalan lebih banyak fokus ke Kusida sama si Horikita-nya Tentu saja Ayunokoji bakalan jadi incaran si Yuen Yang mungkin bakalan masuk ke art selanjutnya Karena ini kayak mana ya Kayak nyelesain ini art itu Mereka tuh bener-bener kayak Ya dalam 3 episode aja gitu kan Satu art 3 episode gitu kan Mungkin 3 episode ke depan kita bakalan lihat Antara si Horikita versusnya si Kusida Terus untuk art selanjutnya Baru pengincaran K dan ya pertandingan antara si Yuen sama Ayunokoji Yang kita tunggu-tunggu ya di season kedua ini Jadi secara keseluruhan ini bener-bener bagus banget lah episode ke 6 ini Jadi sudah apa ya Sudah puas lah kita lihatnya gitu kan Walaupun si Ayunokoji sama si Manabu itu bener banget gitu kan Ada gunnya gitu kan Tapi cukup epic gitu kan Dan aku kira waktu si Manabu senyum si Ayunokoji senyum ternyata enggak Masih datar mukanya Dan ya kayaknya itu aja lah dulu Bagi kalian yang belum nonton Kalian bisa nonton ke Beastation Karena gratis gitu kan Mumpung gratis Kalian bisa nonton di sana Dan ya sampai jumpa di pembahasan anime lainnya Dan kita bakalan coba bahas lagi beberapa anime dari Classroom of the Elite Untuk depannya Jangan nih Selamat menikmati